Intro Salam Ave Maria Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Kupatah Kuno mengatakan, kalau tak dikenal maka tak disayang Nama saya Suster Maria Leninino SMG Saat ini saya berada di komunitas SMG Ruteng, Manggarai Orang sering bertanya, SMG itu apa sih? SMG artinya Serve di Maria di Galeaca Dalam bahasa Indonesia artinya Suster-Suster Hamba Maria dari Galeaca Kongregasi kami didirikan pada tanggal 23 Juni tahun 1862 Di Galeaca, Italia Siapa pendiri kongregasi SMG? Pendiri kongregasi SMG adalah Beato Ferdinando Maria Bacileri Yang adalah seorang Imam Projo Berasal dari Kota Reno Finalese, Ferrara, Italia Nama saya Suster Maria Anastasia Woja SMG Mari kita kenali sedikit sejarah singkat dari pendiri SMG Beato Ferdinando Maria Bacileri Beato Ferdinando Maria Bacileri Ia lahir di Campodoso, Reno Finalese, Italia Pada tanggal 14 Mei tahun 1821 Ia adalah anak ketiga dari sembilan bersaudara Di antaranya 4 pria dan 5 wanita Namun ketiga putra lainnya meninggal dunia ketika masih kecil Sehingga tinggallah Ferdinando Yang merupakan putra tunggal dari pasangan Bapak Dominico Bacileri dan Mama Leonilde Dallabona Ia terlahir dari keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi Sehingga keluarga ini merupakan salah satu keluarga yang terpandang di kota itu Sejak kecil Ferdinando terdidik dalam budaya dan agama orang tuanya Dan mendapatkan pendidikan yang layak Ferdinando mulai mengenyam pendidikan dasar pada tahun 1823 Ketika keluarganya tinggal di Bolonya Karena berasal dari keluarganya yang berkecukupan Ia mendapatkan fasilitas yang baik Seperti rumah yang layak untuk belajar secara privat Setelah menyelesaikan pendidikan dasar Ia pun melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Karena keinginannya untuk melayani Tuhan Pada usia 17 tahun Ia masuk menjadi anggota serikat jesuit Sampai pada tahap novisiat Dan karena kondisinya yang kurang membaik Maka ia pun harus kembali ke rumah keluarganya Setelah kesehatannya membaik Dan karena keinginannya untuk melayani Tuhan itu sungguh besar Maka ia masuk seminari di kota Ferrara Dan memulai mengenyam pendidikan filsafat dan teologi Hingga ditahwiskan menjadi imam pada tanggal 2 Maret 1844 Ia dikenal sebagai orang yang memiliki banyak bakat Pribadi yang budiman Spiritualitas mendalam Memiliki keteguhan dalam berkomitmen Karena begitu kuat devosinya kepada Bunda Maria Maka pada tahun 1855 Ia bergabung menjadi saudara Ordo Sekuler Hamba-Hamba Maria atau OSM Yang disebut dengan Ordo Ketiga Perlu diketahui bahwa Ordo Hamba-Hamba Maria atau OSM Merupakan salah satu Ordo Maria di dunia Yang lahir pada tahun 1233 Dengan spiritualitas kepada Bunda Maria berduka cita Kehidupan Beato Ferdinando Menjadi teladan bagi banyak orang Khususnya dalam hal iman Karena pribadinya yang tekun dalam berdoa Bermeditasi Devosi yang sangat mendalam Kepada Bunda Maria berduka cita Ia terinspirasi pada Bunda Maria Ia pun masuk menjadi anggota persaudaraan Dalam Ordo Ketiga Hamba-Hamba Maria Pada tanggal 23 Juni tahun 1862 Ia terinspirasi untuk mendirikan kongregasi Suster-suster Hamba Maria dari Galeatsa Atau SMG Yang diawali oleh tiga orang suster Karena ia bertujuan agar mereka dapat membantu Dan melayani di Peruki Galeatsa Dalam hal KTKC Dan demi membantu kebutuhan karya pastoral Yang ada di Peruki itu Ia meninggal dunia pada tanggal 13 Juli Tahun 1893 Di saat berusia 72 tahun Dan ia dimakamkan di Galeatsa Karena jasanya yang begitu besar Dan kekudusan namanya Maka pada tanggal 3 Oktober tahun 1999 Ia dibiatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II Di lapangan Basilica Santo Petrus Roma Italia Dan pestanya jatuh pada setiap tanggal 1 Juli Karisma adalah identitas dan jati diri kami Sebagai anggota kongregasi ini Karisma kami ada tiga Yaitu yang pertama Hidup persaudaraan Yang kedua Spiritualitas kepada Bunda Maria Dan yang ketiga Muartakan Injil Kami berkarya dalam pendidikan pastoral Itu dalam hal KTKC Melayani orang sakit Melayani kaum muda-mudi Orang tua Dan yang terakhir itu adalah kesehatan Kongregasi kami saat ini berkarya di beberapa negara Seperti pertama Italia Kedua Jerman Ketiga Brazil Keempat Korea Selatan Dan yang kelima Indonesia Khususnya di Indonesia SMG masuk pada tahun 2006 di Ruteng Manggarai Flores NTT Kami berkarya di beberapa daerah seperti Ruteng Manggarai Sok Manggarai Timur Bijaya Pasu Kefamananu Timur Jelimpo Pontianak Dan karya kami di Indonesia untuk saat ini dalam bidang pendidikan dan pastoral Inilah sedikit perkenalan dari kami Suster-suster hamba Maria dari Geleaksa Jika ingin mengenal lebih dalam siapa SMG Atau mau bergabung bersama kami Dalam melayani Tuhan Dengan menginspirasikan diri pada teladan Bunda Maria Silahkan kontak kami di nomor 082-145-649-428 Atas nama saya sendiri Suster Maria Lingu SMG Sampai disini dulu perkenalan kita Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua Salam Ave Maria Selamat pagi Terima kasih.